Kalau penolakan terhadap kuasa asasi kami, abang tanya ke yang berkompeten, yang penolak dan saya. Masih dalam proses pemeriksaan saksi pertama, saksi kedua ini masuk. Begitu selesai saksi pertama, saksi kedua dipanggil ternyata ada di dalam ruang sidang. Kita bertahukan dong ke Mas Ali, oh Pak ini saksi yang diajukan ini ada di dalam ruang sidang. Sampai jumpa. Menghadirkan saksi dari pihak penggugat. Namun, saksi yang dihadirkan pihak kuasa hukum penggugat ditolak oleh Majelis Hakim. Karena saat persidangan yang lalu sempat hadir ke ruang sidang. Saksi penggugat bernama Lita Wahyu ini, yang juga tercatat sebagai mantan pengurus DPD Golkar Kota Bekasi, akhirnya meninggalkan ruangan sidang setelah Majelis Hakim menolak kehadirannya. Kuasa tergugat. Kemarin acaranya ke pemerintah saksi, ada dua saksinya, saksi penggugat. Satu-satu diperiksa, yang satunya disuruh keluar ruang persidangan. Kan gitu kan, karena Bapak memerintahkan keluar sidang. Ini bagaimana? Tentu hukum acara kan tidak memperbelikan seperti itu. Karena satu, hakim sudah memerintahkan keluar ruang ruangan. Ya kan gitu kan, ternyata masuk. Ya kita keperhatan, menyampaikan informasi itu bahwa dia ada dalam ruangan. Nah ini keperhatan. Tadi juga kan dia juga juga itu sebagai saksinya. Ternyata hakim ingat. Pemberitahuan kita itu bahwa dia berada dalam ruang persidangan. Apalagi sudah disumpah minggu kemarin. Ya kan? Nah itulah yang diperhatikan hakim tadi. Gimana? Ini kan keperhatan dari tergugat. Ini kemarin masuk dalam ruang sidang. Kan gitu kan? Nah ternyata keperhatan kita itu kan dipertimbangkan oleh hakim. Ternyata hakim, oh ini tidak boleh lagi cari saksi yang lain. Untuk acara minggu depan. Kan begitu. Ya kita tunggu aja saksinya. Ini sidang keberal Pak? Dari gugatan yang kelima ya? Ya kurang lebih. Ini sidangan berapa? Sidang kelima atau ke enam. Pemerintahan saksi. Pemerintahan. Dari gugatan. Sekedar diketahui, polemik gedung kantor DPD Golkar Kota Bekasi Hingga kini masih bersengketa antara pihak pembeli gedung Andi Siswanto Salim Dengan pihak ketua DPD Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi Yang telah dijual pada tahun 2014 senilai 3 miliar Putusnya sendiri sudah empat kali disidangkan di PN Bekasi Yang terakhir putusannya adalah eksekusi Namun lagi-lagi pihak DPD Golkar Kota Bekasi Mengajukan gugatan kembali untuk kelima kalinya Jangan lupa untuk kelima ya 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 Jangan lupa untuk kelima ya